Selamat berjumpa kembali dengan channel Tiktok Tutorial Metodologi. Ya, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari seorang mahasiswa yang akan menulis disertasi. Pertanyaannya adalah, bagaimana Prof, kalau memilih tema agar supaya disertasi saya cepat selesai? Ya, bagus. Pertanyaan ini sangat strategis. Oleh karena seorang mahasiswa yang ingin menyelesaikan dengan cepat disertasinya, maka yang harus dilakukan adalah memilih tema yang paling sesuai dan paling cocok, yang paling match, yang menjadi fashion-nya. Ya, ini tema-tema yang ada cimestri dengan pribadi dari penulis itu sendiri. Lalu apa? Tema yang perlu diambil ya, sudah banyak sekali. Apalagi di dalam kehidupan ini banyak masalah yang belum dipecahkan. Dan karena tujuan disertasi itu adalah ingin memecahkan suatu masalah, itu yang harus dipecahkan. Jadi masalahnya harus ditemukan dahulu, baru kemudian bagaimana cara memecahkannya. Hal itu akan memudahkan saudara di dalam hal, ya, memulai untuk menentukan tema. Ada tema besar, ada tema sedang-sedang saja, ada tema yang banal atau biasa. Akan tetapi kita dapat memilih ya, satu tema yang besar, tetapi itu pekerjaannya juga besar. Tetapi ada yang hal-hal kecil, dikaitkan dengan tema besar, itu akan mempunyai tantangan yang luar biasa bagi Anda untuk memecahkannya. Ya, nanti akan saya beri contoh beberapa hal yang sudah pernah dikerjakan oleh orang lain. Ya, pertanyaan Anda tentang bagaimana memilih tema yang bagus. Saya kira semua tema-tema itu menarik apabila kita dapat mengerjakan secara lebih tepat. Dan juga kita mempunyai kejujuran dan keseriusan, mencintai apa yang kita mau tulis itu. Kita harus punya soulmate, punya chemistry yang sama dengan tema yang mau kita ambil. Itu merupakan usur yang saya kira paling dominan ya, dan paling vital. Untuk itu saya juga pernah berpengalaman, punya seorang teman di Perancis namanya Marcel Bonet. Pak Marcel ini ya hanya mengerjakan sesuatu yang menurut orang Indonesia mungkin juga kurang berharga. Karena melihat revolusi kemerdekaan itu dari perangku. Kan sebetulnya agak remeh, hanya perangku saja. Tapi dikaitkan dengan revolusi nasional Indonesia menjadi lebih menarik. Karena Bila ini punya perspektif yang mendalam tentang mentalitas bangsa Indonesia. Yang dituangkan dalam gambar-gambar kecil berupa perangku itu. Dan juga saya menemui banyak orang yang menulis tema-tema besar. Tetapi ya hanya temanya saja yang besar, tapi cara mengerjakannya juga sembarangan. Baik yang dimaksud sembarangan itu baik untuk pengambilan data yang tidak berkualitas. Ya serampangan saja lah, justru sumber primer utama dari persoalan yang dibahas itu malah tidak dipunyai atau dimiliki untuk menganalisis itu. Ini merupakan penyakit. Dalam penulisan disertasi itu justru tema besar yang mau kita bahas itu tidak ditampilkan di situ. Dari luar-luarnya saja. Karena dia lebih asik wawancara dengan orang-orang. Tetapi dia tidak melihat sendiri tentang faktanya itu sendiri atau korpusnya atau data primernya yang sesungguhnya perlu dionceilah, perlu dianalisis secara lebih mendalam. Ya itu dilupakan saja dan melihat hal-hal di luar itu yang merupakan variabel-variabel tambahan saja. Dan lebih banyak bercerita tentang hal-hal yang berada di luar tematik itu karena memang dia gagal untuk memenuhi data primernya atau data yang memang seharusnya merupakan titik tolak untuk yang diteliti itu. Jadi tidak disuguhkan secara baik dalam karya itu. Sehingga ya kehilangan konteks. Ini yang paling berbahaya. Kehilangan konteks, cek kosong dan kemudian ngelantur kemana-mana tidak berfokus pada persoalan yang sedang dibahas. Khususnya menjawab pertanyaan yang sudah diajukan di dalam penulisan masalah. Saya kira itu pengalaman yang mungkin menarik bagi saya dan mungkin juga Anda tertarik untuk dapat mengerjakan sesuatu yang betul-betul serius dan Anda mencintainya dan itu merupakan gemestri Anda. Saya sendiri menulis disertasi berangkat dari hal yang kecil. Ketika saya di dalam cover buku SD tahun-tahun 60-an, disitu ada gambar tentang Ono Coroko, Dotosowolo, Moko Bodongo, Kondo Joyonyo. Disitu saya ingin mengaitkan dengan tema besar dengan revolusi perjuangan kemerdekaan Indonesia dan bagaimana pengaruh dari India masuk ke dalam pergerakan, pemikiran-pemikiran dan gagasan pergerakan. Yang pada waktu itu, dalam waktu yang sama India juga tengah ingin keluar dari penjajahan Inggris. Jadi ini persoalannya kecil tapi temanya diambil yang besar. Ada juga yang mengambil tema yang besar tetapi tidak dikerjakan secara rapi, secara cermat dan akurat. Maka kemudian tema besar itu akan rubuh dan rontok. Hanya temanya saja yang besar tapi pekerjaannya tidak berguna atau sia-sia. Maka dari itu pilihlah yang kira-kira sepadan dan sesuai dengan kemampuan Anda untuk menyelesaikan masalah. Hanya itu saja tip yang saya berikan kepada Anda. Dan mudah-mudahan Anda dapat menemukan tema yang paling cermestri dengan Anda, yang fashion Anda. Dan apabila Anda kesulitan, jangan lupa bertemu dengan saya dan berkonsultasi. Barangkali saya akan bisa sedikit membantu dalam mempecahkan persoalan Anda. Dan apabila Anda jauh dari tempat saya, Anda dapat menulis komentar di sini. Kemudian nanti dapat berkomunikasi melalui WA maupun melalui email. Itu yang paling mudah kita tempuh sekarang ini. Dan jangan lupa subscribe. Apabila ada video baru, tentu Anda akan mendapatkan kiriman secara gratis. Sampai jumpa di video selanjutnya.